Intro hai 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 Gisma tadi pas menutupannya Oke Mas Gisma ya selamat datang di predator kelima yang sponsor oleh predator dan juga intro besok aku disini Captain Riggle akan menanggap kalian untuk Lex Delta 2 setelah ini akan ada Lex berita dua ya antara dua finalis kita yaitu hardcore sport dan juga NG IDM 11 ya harus of 3 series kemudian baru ada PUBG game ya ada dan PUBG PC game sebanyak empat game nantinya eh ya ngomong-ngomong buat kalian yang masih ingin mendaftar di Predator Week masih ada last chain qualifier untuk Delta 2 dan juga PUBG ya pendaftarannya dari tanggal 3 sampai 9 Desember jadi karena sekarang tanggal 11 maka bakal masuk akhir pendaftaran itu tanggal 11 nanti buat kalian yang mudah nggak sabar 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 dulu ya karena masih bentar lagi masih priterian belum masuk-masuk belum dulu tapi ngomong-ngomong ya buat kalian jangan lupa untuk follow sosial media di Predator Week 2020 ada pada itu Predator Gaming Indonesia dan juga Mastermix.id kenapa ya karena karena nantinya bakal ada hadiah atau ada giveaway headset gaming GALIA 300 dan PAS Gaming Voucher Rp50.000 masing-masing caranya gimana nanti bakal kalau ada pertanyaan disini kalian jawab pakai Instagram kalian sepasi jawabannya ya jangan bisa jawab aja kalian karena gak main ya eh ngomong-ngomong kalian yang di Makassar ya boleh tadi sudah rame-rame disitu dan ternyata kalau disini juga sendirian gua kira gua bakal kesetiaan ah emak kasih meskipun kita jauh tapi hati kita hehehe yoor Endata 2 yang sedira udah masuk page professor sudah ke 7.23 kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah, nanti silahkan lihat di kolom chat berarti di kolom chat, dikasih tau pun juga ada salah untuk 32C, yang benar 32F, siapa tau ya kan banyak meta-meta hero baru yang ada di page ini ya, bahkan bisa dibilang kita melihat ada yang pilar menjadi support katanya ada yang bilang, rapture support itu support paling dahulu sebetulnya oh, kalau sudah mendengar ada Diirty Bank, jadi itu page 1, hardcore versus NGIDM11 oke, NGIDM11 ini gue nggak asing sama namanya, karena malanya juga sempat lolos qualifier atau salah satu teman men di Jakarta bahkan minta dukungannya itu, minta dukungan di KBBT ya, yang gurunya Mas Mewang ada ini, ada siapa, headphone, 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 oh suji headphone, nggak tau langsung main atau nggak dan gue nggak tau yang mana nickname-nya, mungkin yang yellow ya, karena ada kuning orangnya nggak apa, standar-standar, oke, hardcore ini hardcore malah jadi lu dari awal misalkan punya 20 HP raider, itu kebanyakan, misalkan 3 HP raider dikurangi 50% udah kayak, kayak bisa dibilang, nggak bugal juga di awal, dan ditambah ada The Make Per Second juga yang dimiliki sama Stradio Venom Jen dan Iyo juga kembali di, juga di Venom, NGIDM11, di sisi lain ada Sardar, Rina, dan juga ada Ismater, yang dikenal oleh Amper hardcore e-sport ya, Malang Pride ya, NGIDM ini Jakarta ya, Jakarta berzul di mana lah oke, ngomong-ngomong Mas Razer, jadi pilihan pertama, langsung saya tepat pukar, oke ya kalian tau nggak ya, sebenarnya Razer ini, masa lalunya, atau dulu, pada saat sebelum dia jadi Hero Dota ya dia itu, sebenarnya Pak Kos atau Ibu Kos, lihat tadi senjatanya dia pecutan gitu, ini, kalau nggak tanya, Kos langsung dipecut ya gitu, gimana yang tergajar, tapi ngomong-ngomong emang Razer kembali metal untuk sekarang, gimana sekarang skill 3-nya, skill 3-nya itu juga, udah di, juga di rework minta, di rework-nya gimana ya, eh suara aku hilang halo, eh bohong, halo, eh bohong nggak, nanti harusnya disuks antara, tapi kalau disini ada terima kasih